ada dua ya, sosok pimpinan sama sosok pemimpin ada orang yang punya jabatan pimpinan, dia sebagai orang ditunjuk untuk memimpin, tapi dia tidak punya skill untuk memimpin jadi ya pemimpin hanya posisi dan kita pasti ketemu banyak orang kayak gitu entah di formal ataupun informal, kedua adalah natural leader, satu memang dia born to be a pemimpin lahir sebagai pemimpin atau ya beneran pemimpin dari grassroots nah ini biasanya pemimpin-pemimpin informal yang dia tidak menunggu posisi untuk berbuat sesuatu dia bergerak karena dia pengen bikin impact ke masyarakat nah inilah sebenarnya yang saya highlight di rumah milenial, saya pengen tahu seberapa banyak sih anak-anak muda yang punya jiwa kepemimpinan murni ya tidak ada motif lain, selain memang dia bikin gerakan atau impact dampak ke masyarakat jadi kalau disini dari pengertiannya pemimpin adalah orang yang menginspirasi gitu dan dia punya satu motif yang memang dia punya power untuk menggerakkan seseorang menggerakkan sesuatu dengan skill yang dia punya nah jadi kalau bicara sekarang nih misalkan COVID-19 banyak orang ribu wah anak muda pada kemana nih kok kayaknya gak kelihatan ini kan anak muda semua harus turun segala macam dan lain-lain nah tapi kita harus melihat konteks yang lebih besar bahwa dalam situasi krisis seperti ini porsi kepemimpinan itu dimakan dengan aksi yang berbeda-beda ya jadi ada memang saya bilangnya bahwa berbagi peran ada peran yang memang di lini depan itu dokter tirta dan tim kurir kebaikan mas rasyid dan kawan-kawan ada yang memang tim medis ada yang memang tim di rumah create content ada yang memang tim distribusi bahan makanan terbagi-bagi gitu jadi kalau kita ngomongin konteks kepemimpinan itu tergantung posisi masing-masing jadi kalau teman-teman merasa tidak bisa keluar rumah atau merasa tidak ada kemampuan berbagi fokus aja ke diri sendiri apa yang bisa di apa yang bisa di create dan ada pengaruh itu teman-teman bisa dibilang sebagai seorang pemimpin sebenarnya jadi kita bikin makna pemimpin ini dalam konteks definisi yang lebih sederhana ya gak bicara yang ini aneh-aneh nah selanjutnya nah ini kan ciri-ciri kepemimpinan yang kita tahu ya punya komunikasi yang bagus cari-cari contoh yang juga bagus kasih contoh yang bagus punya pengakuan jadi inspirasi punya integritas punya dinamika kerja yang bagus punya tujuan apalagi kalau bicara tim olahraga ya rugby itu tim oriented ya fokusnya ke tim gak ke diri sendiri lalu dia supportif ke anak ke timnya ke anggotanya dan punya tujuan yang jelas nah teman-teman tahu lah ini pasti siapa ini ada Presiden Putin ya Rusia ada Justin Trudu ini Kanada ada Jinping ya China ya ada siapa yang dikabarkan lagi sakit terus gak ada kabarnya sekarang Kim Jong-un ya bahkan Korea Utara udah siap-siap siapa yang jadi penggantinya Kim Jong-un kalau dia beneran sakit ada Mahathir ya mantan Perdana Menteri Malaysia yang kemarin juga baru berganti ada ini Duterte ya Presiden dari Filipina ya nah ini pasti gak mungkin gak ada yang tahu ya Mr. IS ya Donald Trump ada Katul Elizabeth ya ada yang tahu ini ini Tim Cook ya Bosnya Apple sekarang penggantinya Street Job nah itu kan tadi orang-orang yang kita kenal yang well known as the president as the CEO ya konteks pemimpin itu jelas bahwa mereka jadi pemimpin karena mereka punya posisi mereka dikenal dan mereka punya pengaruh nah itu jelas gitu dan banyak orang mendefinisikan pemimpin itu ya kayak gitu ketika lo punya power lo punya kekuasaan nah lo pemimpin nah tapi coba kita lihat ini ada yang kenal gak sosok 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 ini saya jamin 90% sebagian besar gak ada yang kenal tapi mereka justru justru adalah sosok-sosok pemimpin yang luar biasa juga siapa mereka yang pertama Pak Bambang itu dokter spesialis syaraf mata dia turun ke pelosok Nusantara saving a lot of life dari ancaman kebutaan Pak Bambang Steady kedua ibu-ibu ini ibu Elizabeth nah dia bikin SMA bagimu negeri bikin sekolah gratis buat masyarakat yang gak mampu di Semarang, Jawa Tengah nomor tiga Togu Simurangkir yang paling bawah dia ambil S2-nya di Inggris di Oxford pula dan dia memutusin untuk balik ke kampungnya untuk membangun kampungnya dan dia bikin yayasan untuk anak-anak di Pulau Samosyar Halusi Tautoba 19 lahir Pak Budi Laksono juga sama dia dokter kalau beliarnya fokusnya untuk kesanitasi dari 19 nah teman-teman kita harus melihat bahwa inilah pemimpin yang sebenarnya pemimpin gitu jadi saya mau ngebalikin makna pemimpin yang sebenarnya itu bukan soal posisi tapi soal pengaruh dan bukan soal popularitas bukan soal pengakuan publik semata dan ini penting untuk dipahami kalau saya ambil dari bukunya John Maxwell Mahal Guru Leadership di Dunia ini sederhana dan ini mungkin bisa diingat ya dalam konteks pemimpin olahraga kalau kalian teman-teman disini jadi coach atau jadi manager atau jadi apapun yang sifatnya persen tinjar nah itu jangan bangga dulu gitu jangan senang wah gue bisa punya power untuk ngatur-ngatur gitu karena ini hanya di level 1 gitu hanya kalian di acknowledge dikenal sebagai seorang pemimpin yang memang punya posisi aja gitu belum tentu kalau kalian gak punya posisi itu bisa di respect sama orang dilihat bahkan didengerin ngomongnya nah tapi dari level 1 itu bisa naik kalau teman-teman itu punya hubungan baik udah mulai bisa menjalin relasi dengan sesama anggota antara pelatih sama anggotanya itu dia bisa komunikasinya lancar bisa hangout bareng bisa diskusi dua arah kalau misalkan anggotanya mau curhat mau cerita dia mau dengerin gitu jadi teman lah nah so pemimpin yang kayak gini itu pemimpin level dua people follow because they want mereka mau ngikut karena mereka nyaman sama teman-teman ini level dua nah ini bisa bisa naik lagi kelasnya ke pemimpin yang level tiga nah kalau misalkan bicara rantannya pelatih rugby tiba-tiba pelatih ini dia bisa membawa timnya menjadi pemenang berarti kan dia udah ada track record udah ada prestasi nah naik lagi wah dia jadi dianggap sebagai coach ya leader pemimpin karena dia udah punya sesuatu gitu udah punya prestasi dan hari gini ya kebanyakan pemimpin muda itu termasuk status ya termasuk si Andi Taufan dan Belva yang kemarin mengundurkan diri kenapa mereka dianggap jadi status karena mereka pemimpin muda yang sudah melakukan sesuatu yang sudah disini kata kuncinya people follow because they've done something for community lah untuk organisasi atau mungkin untuk masyarakat nah jadi ketika teman-teman someday berhasil create prestasi achievement dan itu ternyata prestasinya bukan untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang dirasakan sama timnya itu udah dimasuk level ketiga dan itu udah dibilang kategori pemimpin yang baik lah gitu nah naik lagi keempat ya yang lumayan tinggi nah ini pemimpin yang yang memang kata kuncinya people development apa pemimpin yang memang asosok yang memang punya kemampuan untuk membina membimbing mementorin mengcoaching timnya sehingga bisa jadi kayak dia jadi kata kuncinya tuh regenerasi pemimpin-pemimpin yang mikirin gimana caranya supaya orang lain bisa sama kayak dirinya bisa levelnya sama bisa kemampuannya pertama tinggal someday kalau yaudah gak ada tuh bisa ada yang gantiin proses namanya reproduction people ikut kita orang ikut kita karena kita sudah melakukan sesuatu buat mereka ya nanti saya kasih contohnya siapa aja nah yang terakhir ini paling tinggi paling tinggi levelnya mungkin di level para tokoh-tokoh dunia seperti Martin Luther King lalu Daylai Lama lalu ya sosok-sosok yang kita kenal Malala Yosafadi yang di Pakistan lalu ini pemimpin-pemimpin yang dia dianggap pemimpin karena dia punya respect karena respect dari masyarakat karena karena kita mau kita punya posisi mau teman-teman dari kota dari kampung dari desa dari luar negeri dalam negeri ya kalau di respect di respect aja ini levelnya tinggi banget coba kebayang gak siapa ya di Indonesia yang punya sosok-sosok di pemerintah yang di level ini mungkin yang saya tahu salah satunya adalah mungkin ini pro dan kontra ya pro dan kontra ada yang sama yang enggak tapi kalau kita lihat dari satu spektrum yang lain salah satunya Pak Habibie kenapa kita melihat dia bukan dari konteks presidennya kita melihat beliau bagaimana beliau itu begitu dihormati sama orang se-Jerman ya mau Pak Habibie itu udah gak jadi presiden ketika pergi ke Jerman selalu dapet karpet merah kalau jalan kemana-mana selalu ditemani sama orang nomor satu di kampus misalnya di kampus-kampus besar di Jerman jadi ini udah mau dia udah gak jadi presiden tetap terespek nanti kan udah di level 5 beliau itu pengaruhnya udah demikian besar ya nah itu contoh yang sederhana nah selanjutnya adalah kita bicara kalau teman-teman memutuskan jadi seorang pemimpin itu sebenarnya jalan yang sendiri jadi kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan kalau kata Bung Hatta ya jadi kalau mau jadi pemimpin itu ya sendiri penderita mau berkorban gak populer harus siap dengan kondisi itu karena balik lagi ya posisi itu adanya di nomor satu bukan paling atas jadi kalau yang masih menganggap kepemimpinan itu normal posisi itu mungkin perlu diperbaiki nah ini kita bisa diingat ya nomor satu bahwa teman-teman harus diingat tugas pemimpin adalah bukan hanya ngatur kerjaan tapi ini sepakat dengan Mas Wisnu Tama dengan kemarin saya ngobrol dengan CEO-nya MNC buat jadi pemimpin jadi manajer jadi coach itu soal ngatur orang sama seperti ngatur orkestra itu tuh seni mengatur tapi ini bagaimana dari keberagaman tim itu bisa jadi satu harmoni ini soal people manage people ngatur orang jadi teman-teman harus belajar juga psikologi karakter dan disini terdiri bilang having a position of leadership doesn't mean you are a leader punya posisi jadi manajer jadi coach bukan berarti teman-teman otomatis pemimpin teman-teman bisa jadi pemimpin kalau yang nomor tiga kalau udah diakuin sama timnya you are not leader until the group you are leading say so jadi orang kalian tuh dianggap jadi bener-bener seorang pemimpin kalau memang dianggap sebagai seorang pemimpin sama lingkungan sekitar bukan ke ngaku-ngaku kita tuh eh gue leader disini atau gue pemimpin disini itu menurut saya sih enggak enggak banget ya not type of the good leader nah dan yang selanjutnya yang paling penting teman-teman harus ingat bahwa jadi coach jadi pemimpin jadi karena mereka mau melakukan itu selain mereka dikunci sama yang namanya sumpah dokter tapi mereka juga spirit kemanusiannya tuh tinggi banget jadi apa namanya ini sadar bahwa oh once gue jadi dapat aman jadi seorang pemimpin at the same time you also have opportunity untuk berkorban berkorban ya nah nah itu teman-teman harus tahu bahwa dalam satu team juga kita enggak bisa maksain semua orang tuh ikutin kemauan kita karena kemauan dan kemampuan team itu beda-beda jadi ada orang yang enggak mau udah gitu enggak mampu udah kalau aja lah orang kayak gini udah enggak mau enggak bisa terus belagu lagi ya ada ketemu orang kayak gini mungkin ada lah ya satu dua ya ada yang nomor dua ada team yang mau dia mau belajar dia mau dia mau mau dibimbing tapi dari skill dia sebenarnya belum bisa menurut kita ya nah itu menurut saya itu masih masih bagus kenapa? karena modal mau itu itu adalah pintu pembuka orang untuk maju sebenarnya dibanding yang nomor tiga dia bisa dia punya skill tapi dia enggak mau itu parah banget jadi yang nomor satu sama nomor tiga itu toxic ya racun gitu jadi kalau ada orang-orang kayak ini di team ini sebenarnya di reconsider lagi aja karena bisa jadi toxic nomor satu dan nomor tiga teman-teman fokus sama yang nomor dua sama nomor empat aja sama orang-orang yang mau tapi belum bisa sama orang-orang yang udah mau dan dia bisa jadi jangan habisin energi sama orang-orang yang enggak mau dibimbing enggak mau belajar dan enggak mau maju gitu jadi kita harus membagi porsi energi kita tuh on the right place on the right person gitu nah ini tipe-tipe pemimpin ya ada tipe pemimpin yang komando tuh kalau misalkan teman-teman disini punya tim yang memang motivasinya kurang lembek gitu susah diatur dan memang apa ya ibaratnya mereka itu enggak tahu mau kemana gitu nah ini boleh menerapkan konteks kepemimpinan komando ya teman-teman bisa direct order bisa tegas ya dan do what I say and say what I and do based on my direction ini pemimpin komando tegas nah kedua itu pemimpin pengatur dia nih tipikal pemimpin ini tuh yang tipikal punya standar tinggi dan semua orang harus ngikutin nah pemimpin tipikal kayak gini cocok buat member yang udah solid dan semangat dengan dengan sosok yang kayak gini kalau di sepak bola tuh pasti dulu Alex Ferguson ya Jose Moreno tuh tinggi kalau di kalau di Rackley saya enggak terlalu familiar apa namanya oke yang di luar boleh di mute dulu teman-teman sorry baik nah ini kalau yang di corporate tuh Steve Jobs ya Steve Jobs tuh tipikalnya seperti ini kedua eh ketiga itu yang dia ngeliat jauh ke depan gue mau ke depan kita kayak gini ke depan kita akan gini ke depan kita akan buat ini dan ini contohnya adalah yang punya Tesla ya mobilistik di di Amerika ya Elon Musk dia suka berbagi inspirasi suka motivasi untuk bergerak ke arah-arah yang baru ini pemimpin-pemimpin yang yang memang visioner atau yang nomor empat pemimpin yang yang sebagian besar yang sebagian besar kalau coaching ini memang ada di ranah olahraga ya dia senang untuk membimbing timnya tim yang mau belajar dia mentoring dia suka untuk mengembangkan potensi anggotanya nomor lima atau kayak Bill Gates ya demokratis dia selalu melibatkan timnya untuk ngambil keputusan eh kalau menurut kalian gimana ya kalau misalnya ngambil keputusan gini menurut kalian gimana ya oh saya udah punya keputusan ABC mana yang terbaik menurut kalian ya kita putusin yuk jadi ini komunikasinya juga dia gak otokratis tapi dia ngedengerin eh kamu maunya gimana kamu maunya gimana oh oke jadi punya kemampuan komunikasi yang juga bagus atau kayak Warren Buffet penguasa Wall Street dia lebih ke mementingkan hubungan harmonis antara tim nah ini ada 6 teman-teman nah kalau ada yang nanya lebih bagus yang mana ya jawaban saya situasional di awal-awal teman-teman bisa menjadi tipikal pemimpin yang komando sudah solid mulai jadi yang mengatur ya sudah solid sudah compact sudah mulai sudah mulai rata skillnya sudah siapin untuk regenerasi jadi pemimpin yang coaching ya lalu sudah selanjutnya ketika semua bisa diajak ngomong dan mikir jadi pemimpin demokratis dan sampai afiliatif jadi ini tipikal-tipikal pemimpin yang karakter pemimpin yang yang ada saat ini ya yang saya bisa sharing karena sebenarnya pemimpin yang baik itu they apa good leaders do what they can to put others in position to win jadi tugas orang pemimpin memang untuk membawa kita semua ke arah yang lebih baik nah proses menuju karya yang lebih baik itu caranya gak gak mudah gak menyenangkan dan penuh dengan penderitaan apalagi di era sekarang ya kalau kata CEO-nya MNC kemarin Mas David Audi gue gak bisa punya karyawan yang cengeng gue mendidik mereka supaya mereka gak manja dan mereka bisa nguasain kehidupan dengan dengan wise kalau anak-anak muda sekarang manja gampang ngeluh gampang blaming orang tanpa bisa kasih kontribusi apa-apa buat apa gue pertahankan katanya jadi begitu juga mungkin di posisinya di olahraga ya teman-teman ini harus kompik demikian ketat ya dan push siapapun yang ada di bawahnya untuk menang gitu menang dalam artian aspek dari skill itu bisa scale up dari prestasi bisa baik dan lain-lain nah ini kan kita tahu ini cepat aja sebelum ke yang lain nanti mungkin 5 menit terakhir saya sharing karena ada slide-nya bisa sharing kasih contoh yang baik hari gini tuh bagian besar kan kita bergaul sama anak-anak muda anak-anak muda tuh butuh sesuatu yang bisa dilihat udah gak jamannya lagi ngomong terus udah gak bisa mereka butuh bukti mereka butuh contoh mereka butuh teladan dan untuk dapet ini teman-teman harus melakukan hal yang sama misalkan eh besok lihatnya jam 8 loh ya jangan ada yang telat kitanya telat gak kitanya jam 8 kurang udah ada di lapangan belum jangan sampai kita nyuruh tapi kitanya gak ngikutin apa yang kita omongin nah itu udah lupain aja deh nah itu set an example gitu penting nomor satu kedua ngambil keputusan tuh harus cepat kalau jadi pemimpin olahraga tiga mementingkan anggota tim di atas segala-galanya dan kita udah tahu ini kan semuanya teori ya tapi saya pikir kita sudah bisa memahami ini semua lalu selanjutnya nah harus bertahan dengan stress jadi teman-teman yang gampang panik ya gak bisa nih ya karena stress itu adalah sahabat kita sehari-hari di era ketidak-pasien seperti saat ini jadi withstand tuh bersahabat bertahan dalam stress dan nomor 5 walaupun begitu tetap kalem gak boleh emosional gak boleh geragasan dan harus tetap pede ingat beberapa case saya ngobrol sama teman-teman entah itu coach atau mereka yang berkarir di bidang olahraga termasuk tim kemarin Asian Games salah satu kelemahan atlet Indonesia adalah tidak percaya diri dan itu adalah musuh nomor 1 nah ini tantangan ya bagaimana menubuhkan rasa percaya diri terasa minder jadi jangan sampai kalah sebelum bertanding ini tugas sebenarnya tugas pemimpin untuk menyuntikkan mindset-mindset kayak gini sehingga kemampuan komunikasi itu jadi penting membangun antusiasme untuk semangat walaupun kita aja mungkin lagi gak semangat tapi ketika jadi pemimpin kita harus menjalani peran sebagai orang yang memberikan semangat dan yang paling penting nomor 8 have a great ability to quickly bounce back harus punya mental bola basket jadi kalau kalah harus cepat balik lagi harus cepat balik ke mood awal jangan kayak telur yang dibanting langsung break hancur kayak pecah kayak gelas langsung pecah harus punya mental kalau sama kayak bola bola basket semakin dibanting semakin dihina semakin sering kalah harusnya semakin punya tekad yang kuat untuk bangun dan bangkit dan hundred cases ratusan kasus yang membuktikan bahwa the power of never give up itu bisa jadi keajaiban buat banyak kelompok kelah raga dan yang selanjutnya mungkin ini saya fokus bahwa ada istilah nanti teman-teman pelajari ya namanya mindful leadership memimpin dengan berkesadaran atau bahasa Sundanya bahasa Jawanya memimpin dengan eling eling itu kan sadar ya jadi artinya apa sih gitu artinya adalah menjadi seorang pemimpin yang mindful dia tuh memimpin dengan fokus kreatifitas dan kasih gitu jadi kelihatan kelihatan dewasa memimpin secara dewasa katanya nah ini kita lihat ya kita lihat sama-sama disini setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin perlu memimpin dirinya sendiri memimpin pikirannya dengan begitu memperbaiki dirinya ini ada satu statement juga saya ambil ketika aku masih muda aku bersemangat aku berdoa kepada Tuhan agar memberiku kekuatan untuk mengubah dunia ketika sudah separuh bayar aku sadar setengah dari hidupku sudah berlalu dan aku gak mengubah apapun dan aku berdoa sekarang untuk mengubah mereka yang di dekat di sekitar ku tapi sekarang aku udah tua doaku lebih sederhana Tuhan memberikan kekuatan untuk mengubah diriku sendiri jadi maksudnya apa teman-teman yang berhasil melawan dirinya sendiri lari rasa malas dari apapun yang jelek itu berarti sudah jadi model pemimpin yang kuat karena lewat kesadaran yang mindful itu kan sadar lewat kesadaran memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik saya tadi malam lumayan lihat beberapa video tentang kisah kita pemain rugby yang sukses itu rata-rata mereka udah ada punya kemampuan mereka sadar untuk memperbaiki diri apa yang salah mereka gak blaming coachnya mereka gak blaming permainannya mereka gak blaming temannya tapi dia internalisasi ini gue begini ada tiga pemimpin yang di sadaran itu dia penuh perhatian jadi dia juga apa ya dia dia percaya bahwa yang namanya segala sesuatu itu bisa dikontrol dengan dirinya sendiri ada tiga di sini bisa dibaca ada mindful selflessness ada compassionate dengan hadirnya kalian sebagai pemimpin itu menghadirkan rasa nyaman dan rasa tenang jadi pemimpin yang kuat itu gak harus dengan keras tegas dan kesombongan dengan kelembutan dengan kenyamanan dengan ketenangan itu lebih powerful dari yang tadi saya ketemu dengan banyak sosok pemimpin dan saya memang lebih nyaman kalau sosok pemimpin yang dia tenang dia nyaman tapi dia kuat kuatnya bukan kuat suara bukan kuat badan tapi memang dia hatinya yang lembut dia bisa menggerakkan orang dengan hati jadi mindful leadership kesimpulannya menggerakkan mendukung orang dengan kehadiran yang penuh terhubung dengan ego yang tidak ada less ego jadi ego kita sebagai pemimpin itu gak ada eh gue tuh coach gue bos gue pemimpin lo dengerin gue lo dengerin gue lo enggak gitu itu belum mindful mindful itu sadar sesadar-sadarnya oh tim saya ini kelemahannya seperti ini si ini begini si ini begini jadi saya harus begini ya jadi senternya itu di diri kita nah ini sebenarnya materinya masih banyak nanti tinggal dibaca aja saya ngumpulin satu-satu kayak pemimpin yang baik itu kayak mentor ya lalu pemimpin yang baik itu dia harus harus siap secara mental atau psychological jadi gak boleh sebenarnya gak boleh kelihatan cengeng di depan tim kita walaupun mau ngeluh mau nangis mau marah itu sama orang-orang yang dianggap dekat ya karena you always need to be in the top form dan ini penting banget jangan pernah underestimate ngeremehin dan pentingnya memperlakukan orang dengan respect sama kebaikan termasuk sama lawan coba seberapa banyak dari orang Indonesia atlet ya dengan dia punya respect yang tinggi Adi Salaman shake hands pelukan dan tidak ada berdendam memang it's about afterlife jadi yang harus dijaga adalah silaturahmi setelah pertandingan bukan menjadi musuh ketika pertandingan itu selesai jadi dengan mental teman-teman bisa merubah realitas dan ini penting sebagai seorang pelatih teman-teman harus merik satu-satu ini PR sih memang capek tapi ketika teman-teman punya hubungan yang baik dengan setiap pemain individu ini pasti akan jauh lebih baik mereka disini dibilang high quality connection itu membantu orang itu bertumbuh dan bisa berkembang pesat personal ataupun profesional jadi seorang coach itu harus maintain the real connection untuk menjaga fokus sama kejujuran dari timnya ya kan seperti ini jadi hubungan antara one-to-one itu penting sekali dan being a good leader means communicating berkomunikasi secara baik dengan timnya ya sekedar nanya apa kabar lagi ngapain apakah masih sehat gimana kemarin cedera ajak diskusi ya bahkan disini dibilang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang personal asalin semua nama sama nama nama anggotanya ya harus siap menjawab setiap pertanyaan dari timnya dan ini penting jangan gosip jangan terjebak gosip karena gosip itu akan memposisikan pemimpin itu menjadi orang yang gak punya wibawa jadi gak boleh itu yang namanya pemimpin itu gosip ngomongin orang bergunjing gitu ya itu tidak baik ini harus jaga emosi ya karena emosi juga bisa menjadi backfire mencelakakan teman-teman dan ini penting banget bahwa tim yang ada sekarang itu kan sebagian anak-anak muda jadi mereka tuh lebih melihat sosok coach pemimpin itu yang punya etika etika itu maksudnya apa yang tadi saya bilang pemimpin yang punya etika adalah pemimpin yang memperlakukan orang dengan baik perhatian dan respect hormat gitu loh jadi apa namanya ini perlu diingat sama kita semua karena ketika kita bicara disini people are most likely to excel maksudnya orang itu lebih cepat untuk berubah untuk berkembang kalau mereka tuh punya hope harapan dan ini harus dipupuk poster tuh artinya pupuk ya jadi kalau pemimpin tuh yang pasimis yang yang gak ada power itu gak bisa harus harus create namanya optimis ya belajar optimis harus punya mental can do bisa pasti bisa masalah nanti gimana yang penting bisa ini soal cara pandang sebenarnya ini tadi sudah dan harus mau dikritik ya teman-teman harus mau mendengar kritik harus mau mendengar masukan karena feedback and recognition yang tadi saya bilang contoh yang pertama adalah teman-teman itu mau menerima kritik sama memberikan feedback memberikan kritik dan ini penting ya memberikan recognition recognition itu apa? pengakuan hey gue main hari ini bagus banget selamat ya gue bangga sama lo besok kalau bisa lebih baik eh lo tadi kenapa? tetes banget ya jadi kasih pengakuan nah ini sebenarnya energi-energi yang luar biasa kalau kita ingat kalau kita praktekin sehari-hari dalam olahraga recognition itu penting bukan pemimpin aja yang butuh recognition bukan leader aja yang butuh pengakuan tapi tim setiap individu yang hadir di dalam tim kita mereka butuh pengakuan dan orang yang paling bisa memberikan pengakuan sama mereka adalah siapa? kalau bukan pemimpin atau coachnya ya pastikan manajer atau coachnya nah ini slide terakhir dari saya nah banyak dari pemimpin dari kita semua yang merasa wah kita kayaknya sudah cukup baik nih memimpin kita sudah cukup profesional tapi ingat selalu ada yang namanya blind spot atau titik hitam maksudnya apa? pasti ada aja hal-hal yang kita gak lihat tapi orang lain tuh lihat kekurangan kita di mana jadi yang tadi saya bilang selalu buka ruang dialog sama pemain sama kru sama tim bahwa eh gue apa yang harus perbaiki gue salahnya di mana apa yang gue harus perbaiki dan lain-lain dan lain-lain so kurang lebih itu overview dari saya I pikir it's a very compact ya apa yang saya sampaikan jadi selanjutnya mulai kita diskusi saya kembalikan ke kalian oh balik ke saya jadi kita ambil semua ya coba ya anyway gimana teman-teman sebut masukan yang berharga sangat oke let's get back to seru oke teman-teman kalau punya pertanyaan boleh langsung bertanya silakan saya punya Kak Karina oleh silakan Mbak Lydia mantap dia dari Papua kalau jadi pemimpin kita boleh minta maaf tidak misalnya kita ini ada salah gitu kepergok oh ini salah tapi kayak saya pernah alami tuh dibilang sudah jangan minta maaf untuk jaga apa ya ego gitu di mata atlet nah itu bagaimana oke baik sebenarnya tadi saya sudah 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 singgung Mbak Lydia di bahwa pemimpin itu harus berdamai dengan ego Mbak Lydia kan kita as human being kita pasti ada chance dimana kita buat salah dong dan kita udah terang-terangan buat salah ya satu-satunya untuk mengembalikan trust kepercayaan tim member kita kita harus minta maaf dan pemintaan maaf itu udah satu hal yang sangat mulia yang sangat amat mulia jadi yang backgroundnya ada itu boleh semuanya boleh mute aja gak jadi nanti kalau mau nanya baru di unmute masing-masing oke 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 terima kasih oke silahkan menurut saya Mbak Lydia itu harus gitu bahkan presiden pun Pak Jokowi pun minta maaf menteri-menteri pun dan kelihatan karakter pemimpin yang beritulah pemimpin yang mengakui kesalahan saya pribadi udah peratusan kali saya minta maaf ke tim ke siapapun kalau saya bikin salah karena ketika kita berdamai dengan ego ya itu ya tadi berarti udah mindful oh gue pemimpin dan gue sadar gue bikin salah dan gue harus minta maaf gitu jadi jangan dengar omongan-omongan yang yang sebenarnya justru melemahkan pengaruh kepemimpinan Mbak Lydia justru harus minta maaf ya tapi dan dengan minta maaf bahwa Mbak Lydia adalah pemimpin dengan hati bukan tangan besi dan itu respectnya akan jauh berkali-kali lipat gitu jadi akan dianggap sebagai pemimpin yang juga rendah hati ya mau mendengarkan dan pasti lebih disayang sama timnya karena mengayomi mengayomi anggota semoga menjawab terima kasih terima kasih ada lagi yang mau nanya boleh langsung aja terus tanya Imran punya pertanyaan ya ada boleh silahkan ya Mas Imran silahkan ya saya dari Jawa Tengah Halo Mas Salam 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 dari Jakarta silahkan Mas kita ada tim sebuah tim sedangkan itu ada anggota tim yang lebih tua mungkin lebih tinggi derajat atau mungkin lebih apa ya lebih segalanya lah dibanding pemimpin itu itu sikap sikap-sikap dan mungkin strategi manajemennya seperti apa baik-baik terima kasih Mas baik saya langsung coba jawab jadi ini terjadi di konteks demografi saat ini ketika angkatan kerja produktif itu menguasai banyak lini dan ini memungkinkan para sosok-sosok manajer pemimpin strategik sumpah itu di level manajer sampai CEO itu memimpin orang-orang yang jauh lebih tua yang umurnya lebih senior bahkan pengalamannya lebih senior ya gampangnya kemarin siapa namanya kalau kita bicara Emil Dardak Emil Dardak kan beliau masih muda memimpin yang karena lebih tua Ahok juga seperti itu Pak Anies Baswedan juga seperti itu nah tapi kalau kita bicara di ranah profesional ya itu ada dua situasi situasi formal dan situasi informal nah secara formal legitimasi pengambilan keputusan direction itu wajib ada di pemimpin secara formal dan anggota tim itu harusnya udah tahu bahwa apa yang disampaikan sama ketua sama pemimpin harus mengikuti nah tapi kita ngomong bukan konteks formal sekarang yang menjadi pembicaraan saya untuk Mas Umro adalah kita harus fokus di informalnya Mas Umro bahwa maksudnya apa maksudnya anggota atau member dari kita yang umurnya lebih tua lebih senior mereka hanya butuh didengar diajak bicara dihormati itu dulu jadi maksudnya apa konteksnya kita harus mungkin sesekali luangkan waktu untuk bicara hati ke hati sama beliau-beliau misalkan begini sesederhananya gini bang sesekali kasihlah masukan menurut lo apa yang gue harus lakuin nih lo kan senior disini jadi angkat dia jadi libatkan dia dalam kepemimpinan kita nah itu saya lakukan itu berkali-kali dan itu berhasil dan memang kepemimpinan informal itu somehow lebih powerful daripada kepemimpinan formal jadi jangan lupa bahwa yang tadi saya bilang ya kepemimpinan itu kan how kita manage manusia nah ketika teman-teman sudah bisa memenangkan hati dari setiap anggota yang ada di tim kita itu berarti teman-teman sudah jadi pemimpin yang baik nah bagaimana cara memenangkan hati anggota dari tim kita dengan melakukan pendekatan personal satu persatu nah termasuk orang-orang yang usianya lebih tua yang lebih senior diwongke lah dalam bahasa Jawa diwongke gitu ya kurang lebih seperti itu ini teori tinggal dipraktekin aja mas kurang lebih semoga menjawab terima kasih terima kasih pak ya sama-sama lagi mau nanya yang dari cui-cui cui-cui tadi Lydia udah Meita Dika Bing lu punya pertanyaan Kak Wira tanya-tanya bagus-bagus ya saya gak oh oke Rizky silahkan makan Pak saya Rizky dari Jawa Timur ayo mas masih Rizky silahkan mungkin saya ingin bertanya tentang manajemen tim soalnya kan di JATIM juga untuk di tim saya sendiri itu kadang-kadang masih bingung untuk mencari pelatih dan kadang-kadang harus temannya sendiri yang jadi pelatih ya masalahnya sendiri kan untuk sebagai sama-sama atlet untuk jadi seorang leader di lapangan kan juga kadang mikir ada yang temannya mikir temanku sendiri aja gak biasa aja gak usah yang berlebihan kadang-kadang mereka kan mikir juga kalau kamu lu sama-sama atlet kamu bukan pelatih mungkin untuk cara manajemennya biar lebih baik terima kasih oke baik mas sebelumnya saya mau nanya misalkan ketika mas Rizky ditunjuk sebagai seorang pelatih itu yang nunjuk orang yang ada di atas atau memang keputusan antara anggota biasanya untuk keputusan antara anggota sendiri nah berarti kan kalau sudah ada keputusan antara anggota kan secara voting aklamasi kesepakatan bersama mas sudah dianggap sebagai pemimpin mereka nah ketika dianggap sebagai pemimpin mereka disitulah yang namanya kepercayaan dititipkan di bahunya mas Rizky nah tips dari saya adalah ajak komunikasi sama kayak tadi ajak komunikasi dialog rutin dengan mereka eh misalkan gini ini kita sekarang tim baru sekarang gue ada disini eh kelakuan komunikasi terbuka bahwa posisi kita sekarang seperti ini nah dan kita tahu kita mau sama-sama mau maju dan gue butuh yang namanya kerjasama dari lo semua karena tanpa lo semua gue gak bisa dan kita gak bisa jadi kalau memang teman-teman percaya gue disini eh bertanggung jawab sebagai seorang leader tolong support gue juga dan gue akan support lo nah jadi dengan menunjukkan sikap seperti ini itu kan berarti kan mas Rizky itu terbuka dan siap untuk menjaga nah insya Allah dengan sikap seperti ini itu akan timbul rasa respect rasa hormat dibanding eh gue ini lo ini dengerin gue itu gak bisa tapi dengan dialog dengan komunikasi dengan pendekatan hati ke hati ya dan yang tadi saya bilang mas di awal slide itu set example jadi mulai dari sekarang kalau misalkan latihan disiplin ya mas datang beruan ke lapangan tunjukin bahwa memang mas itu ngelakuin apa yang mas omongin nah insya Allah teman-teman akan melihat akan disayang sama timnya kalau mas tuh ngelakuin itu gitu kurang lebih harus jadi contoh betul ya betul harus jadi contoh ya sama-sama lagi seru nih ayo semua orang harus lempar satu pertanyaan wajib deh gue wajibin mikir mikir ayo jalanin otaknya jalanin otaknya pertanyaannya bagus-bagus kalau ini bagus-bagus bagus gue senang dengernya oke Meita unmute Meita go ya silahkan saya juga orang Sunda saya juga orang Sunda loh silahkan Meita gimana cara menumbuhkan gimana cara menumbuhkan orang lain untuk percaya diri jadi kayak dia tuh sebenarnya bisa untuk jadi pemimpin tapi ya ah gak mau gak mau padahal timnya tuh udah mau percaya dia gitu kasih sesederhak jawabannya kasih kesempatan dia untuk menyelesaikan satu tugas yang menurut dia gak bisa tapi kita kasih deadline dan kasih semangat kita dampingin karena somehow orang itu gak percaya diri karena mungkin belum dapat kesempatan dan gak dikasih kesempatan nah kita somehow sebagai seorang pemimpin harus ada kepekaan ya melihat situasi ini bahwa oh dia pede karena mungkin dia belum pernah dikasih kesempatan gitu nah berarti ada saatnya gambling ya mungkin kasih kesempatan sekali-sekali untuk melakukan sesuatu yang menurut dia mungkin gak bisa tapi ternyata dia bisa jadi ketika orang melewati fase yang namanya fase area yang dirasa itu gak mungkin tapi sebenarnya dia bisa itu orang akan naik nanti dia punya pede kepercayaan dirinya sama seperti baratnya kita naik gunung deh gitu ya eh gue bisa sampai sini ya oh berarti gue mungkin bisa juga nih nah sama kayak gitu jadi soal mental sebenarnya dan itu percaya diri itu soal mental block sebenarnya bisa gak bisa itu soal ranah mental jadi ini hanya bisa dilakukan dengan dengan action ya dengan bukti dan kasih kesempatan dia itu untuk maju karena kadang-kadang gini kita tuh sebagai seorang pemimpin suka ego ya egonya adalah kita tuh selalu mau kasih kesempatan buat teman-teman yang bagus aja mainnya tapi kita gak kasih kesempatan buat teman-teman yang menurut kita tuh gak gak bagus padahal mungkin gak bagus menurut kita beda dengan persepsi teman-temannya atau mungkin menurut dia sendiri jadi kasih porsi yang sama untuk tim kasih kesempatan untuk dia berbuat kesalahan nah ini kata kunci penting ya ketika orang buat-buat kesalahan jangan dicacimaki jangan dijauhkan jangan dikucilkan tapi ketika orang beri kesalahan kasih kritik yang konstruktif yang membangun dan dimotivasi karena that's how we work in a team kita kerja dalam team tuh kayak gitu jadi kalau ada orang buat salah jangan dijauhin jangan dicacimaki jangan dibully kita angkat sebagai satu satu kekuatan keluarga sama seperti kita berjalan berlayar di satu kapal besar ya kalau misalkan ada satu awak kapal kita yang yang lemah ya kan kapal kita juga ikut berat gitu justru kita harus menyemangati memperkuat orang itu supaya speed kapal kita tuh bisa bisa jalan lebih cepat dan lebih kuat begitu menurut saya Mita ya sama-sama silahkan ada lagi siapa lagi nih senang nih kalau banyak nanya David lo kelihatannya udah mulai gatal yeay akhirnya oke halo mas David halo mas David salam kenal halo bang izin halo dari mana nih wah tangga kita saya di Bintaro nih silahkan silahkan pertama ini mungkin ada dua dua perbedaan karakter di dalam sebuah rumah lah ibaratnya iya oke boleh yang pertama orangnya mampu dan bisa untuk memanaj rumah tersebut tapi kadang karena dengan sikap dan karakter dia yang egois yang sedikit tinggi gitu hasilnya suka menjadi negatif yang kedua orang yang gak bisa biasa-biasa aja tapi dia pernah punya kepercayaan lah di luar di luar rumah di luar rumahnya itu di luar rumah kita ini nah gue pernah 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 ngalamin itu satu case yang jadi kita pernah mempercayakan seseorang nih bang yang di rumah sendiri gak pernah dipercaya tapi di luar dia pernah dipercaya pernah nih ya pernah dipercaya gitu lah tapi ketika pulang ke rumah sendiri itu jadi kadang suka overacting lah atau banyak terlalu berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan cari pengakuan lah gitu ya ya nah yang satu lagi nih yang punya kemampuan yang apa segala macem tempatnya di rumah sendiri yang sering di kita percaya tapi dia gak bisa gak bisa ngasih punjuk hal-hal yang positif gitu karena dikasih kepercayaan sama kita nah kalau biasakan kayak gitu tuh untuk mengakhirnya tuh gimana sih bang simpelnya juga saya harus tahu posisi mereka berdua ini apa asisten pelatih dengan pelatih atau mungkin anggota dengan pelatih atau pelatih dengan pelatih posisi atau anggota dengan anggota anggota dengan anggota oh oke berarti posisi mas David ini apa seorang pemimpinnya leader dari mereka saya mau pembantu oke leadernya mereka lah oh leadernya mereka baik nah begini mas nah ini yang saya bilang tadi mas David pertanyaannya bagus juga ya bagus banget jadi apa namanya menurut mas David misalnya sebentar kita kita disitu ya masalahnya tuh ada dimana gitu dalam artian apa yang menjadi masalah dari karakter mereka berdua untuk mas David jadi yang pertama yang selalu mencari pengakuan itu sebenarnya biasa-biasa aja bang kurang mampu lah untuk misalkan kita percaya untuk melakukan segala sesuatu tuh yang satu lagi punya kemampuan tapi ya gitu tinggi gitu orangnya punya kemampuan oh oke ya jadi kadang hasilnya tuh jadi malah negatif oke oke baik-baik nah saya coba jawab dari perspektif saya dengan posisi saya belum tahu dunia rugby ya mungkin kan kita bicara konteksnya rugby ya mas ya konteksnya kakaknya rugby nah yang pertama kan kita bicara posisi mas David ini sebagai seorang leader atau pemimpin yang pertama dialog dengan yang satu heart to heart apa ekspektasi lo dari tim ini dan lo mengapain tampung yang satu juga sama apa ekspektasi lo dari tim ini dan apa yang lo mau bisa kontribusi nah nanti baru mas sebagai seorang leader disitu memposisikan bikin strategi untuk mereka berdua nah posisi mereka dua ini musuhan gak enggak oh enggak apalagi gak musuhan berarti kan bagaimana disini sebenarnya mas David memetakkan mereka buat saya gini tidak ada anggota tim yang jelek yang ada adalah anggota tim yang tidak tepat di posisi tertentu ketika saat itu jadi apa namanya orang yang salah di waktu yang salah tinggal bagaimana mas David ini memposisikan orang ini sesuai dengan kekuatannya kekuatan untuk mendukung tim jadi tinggal soal puzzling aja soal puzzling sama bikin mereka percaya kalau mereka itu bisa bikin kontribusi yang bagus buat tim dengan kelebihan dan keurangan mereka jadi yang tadi saya bilang bahwa kita ini kadang-kadang sebagai seorang pemimpin leader itu suka terjebak dalam perbincangan gosip ya nah kalau bisa kita keluar dari kanan dan kiri kita keluar dari situ kita tadi ya mindful itu soal tidak judgment ya tidak berperasangka tapi pilih kita melihat yang kiri itu apa adanya sebagai orang yang mencari aktualisasi mungkin kalau gue di posisi dia gue juga akan melakukan hal yang sama jadi kira-kira apa yang bisa gue lakukan supaya dia minimal dia bisa lebih blend dia bisa lebih kontribusi nah sama di posisi yang kedua juga gitu nah jadi accept terima mereka apa adanya dulu jadi hilangkan judgment dulu nah dengan menerima kekurangan dan kelebihan mereka akhirnya mas akan jauh lebih mindful dan sadar bahwa oke berarti gue akan memprioritaskan hal-hal yang memang bisa memperkuat tim misalkan tak atur posisinya atau gimana kasih mereka kepercayaan kasih mereka tugas kasih challenge mereka untuk ngapain nah dan yang paling penting ajak dialog dialog itu penting sekali ajak ngobrol kasih apresiasi ya kasih apresiasi karena semua orang di tim itu butuh pengakuan butuh pengakuan butuh diapresiate butuh untuk diangkat ya tapi dengan force yang juga baik dan benar itu sih menurut saya mas David mudah-mudahan sedikit menjawab berarti kita harus di nyiapin porsi mereka masing-masing gitu lah sederhananya betul betul siapkan porsi mereka masing-masing sekarang gini misalkan kayak dulu AC Milan AC Milan tuh full of star dream team Morel Madrid morel teamnya tuh dream team tapi kan this is the skill of being a coach football coach itu kan mengatur irama pemain gitu supaya mereka tuh bisa bermain atas nama satu tim Madrid MU walaupun mereka di dalamnya ada nama-nama besar ya sama seperti posisi mas sekarang how you manage dream team orang-orang dengan skill karakter yang beda-beda coba kayak Ibrahimovic lalu Eto'o itu kan gak bisa diatur semua pemarah songong kaya tapi kok bisa akhirnya kepegang misalkan sama Mourinho atau Alex Ferguson berarti apa mereka ada satu ada satu ruang yang kita gak tahu proses interaksi antara coach sama pemain itu ngapain sehingga akhirnya pemain itu bisa nge-blend dan bisa akhirnya bisa perform baik di timnya gitu dan mengalahkan ego ego dari masing-masing pemain gitu sih kalau menurut saya berarti agak panjang agak panjang nih kita jadinya gak apa-apa seru ini diskusi kita bagus berarti dengan mengambil tindakan face to face gitu lah ibaratkan sebelum dialog sama-sama mereka gitu berarti gak salah kan ya kadang kita suka gini mas ketika dari keduanya tersebut lagi dapet inilah tugas kepercayaan dan segala macam gitu saya suka misahin mereka dulu nih saya suka misahin mereka dulu tapi mungkin saya misahinnya ketika itu udah kita lagi ada semua kumpul gitu oke dulu dulu ke sini harusnya itu sebelum sebelumnya atau gimana sebelumnya sebelumnya ibarat begini kita mau perform di atas panggung ya kan nah persiapkan semua pemain tidak hanya di atas panggung tapi backstage nanti siapkan skenario mas skenario itu bukan saat di ketika sedang bermain tapi sebelumnya skenario personal skenario team nah itu kita yang bikin kita atur skenario dan kejelian seorang pelatih itulah mengatur skenario-skenario yang ada nanti di lapangan nah jadi akan lebih baik menurut saya dan efektif kalau mas David create skenario itu sebelum permainan atau sebelum itu dimulai baik itu untuk personal ataupun untuk team gitu kalau menurut saya oke nanti tinggal caranya aja bang ya iya tinggal eksekusi itu kan tadi teori mas tinggal eksekusi bismillah moga lancar ya semangat amin curhat nih ya Dav ya pit baik ai pasti oke by the way thank you masih siapa yang belum nanya nih gue tunjuk nih lama-lama nih oke Reza langsung aja anjur nih kenal kan nama saya Dika saya dari Banten lebih tepatnya dari Tangsel juga ini sama mantan sama ya beda tau doang ya dari Tangsel juga sama kok ini mau nanya kan tadi sempat bilang kalau misalkan ada pemimpin yang sebenarnya dia bisa tapi dia nggak mau ya tadi yang anggota kali ya anggota anggota atau mungkin dia bisa dia nggak mau anggota yang mau jadi pemimpin nggak jadi pemimpin dia mau jadi pemimpin bisa jadi pemimpin bisa anggota ini yang pemimpinnya oke pemimpin oke jadi dia pemimpin sebenarnya dia belum 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 jadi pemimpin tapi dia mau jadi pemimpin tapi dia itu sebenarnya dia bisa tapi dia apa ya kurang pede gitu kurang pede kurang yakin sama diri dia itu cara cara tambahin pedenya dia supaya dia bisa yakin sama diri dia itu selain selain tadi apa mentalnya itu ada lagi nggak mas oke kalau memang seluruh tim sepakat dia adalah sakon kandidat pemimpin yang baik yaudah kita kumpulkan semua orang ada dia dan dika sama teman-teman lain sepakat nanti kita semua ngomong bilang bahwa kita setuju dia jadi leader dan kita kasih semangat jadi again ada skenario nah biasanya kalau diposisikan kayak gitu nah dia yang tadinya ah nggak enak ah malu ah nggak bisa tapi karena ngeliat semua tim mendukung dia dia pasti bilang oke boleh asal nanti gue disupport ya dan tolong support dia jadi jangan memperlemah asumsi dia bahwa dia pemimpin yang jelek tapi justru perkuat walaupun mungkin long way prosesnya itu dilihat ada rasa-rasa yang tidak baik tidak sempurna nah itu tugas-tugas anggota tim yang percaya sama dia jadi pemimpin untuk bisa mendukung dia supaya lebih percaya diri gitu nah misalkan kayak udah coach tenang aja pokoknya apapun yang misalkan coach bilang kita akan dengerin kita akan respect dan coach juga kasih ruang ke kita untuk berkreativitas di lapangan dan kita dialog dan apapun yang coach lakukan kita support jadi bangun moral juga dengan komunikasi dengan dia jadi jangan tunjukkan sikap yang mungkin kita lawan dia against dia kita ngeyel kita apa tapi kita justru harus supportive nah itu kata kuncinya supportive nah itu kalau kata kuncinya teman-teman melihat ada sosok yang bagus tapi dia gak pede dukung dengan lingkungan yang memang bisa ngangkat dia gitu sih kalau menurut saya berarti dikasih ini yang positif ya jangan yang negatif betul dikasih ibaratnya positive vibes ya ruang positif ya gitu terima kasih ya mas sama-sama bung Dika terima kasih positive vibes Yudi Yudi pertanyaan ini yang paling senior kayaknya mana dari dari bewoknya ya saya kalah gondrong bewoknya oke mas ya silahkan mas Yudi Yudi dari Kal Tim ya salam mas ini saya kan emang basicnya ngelatihnya dulu di olahraga bergu baik jadi ada beberapa pemain yang emang harus dikasih taunya keras sama lembut halo mas halo halo mas mungkin sinyal saya agak kurang bagus halo 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 mas halo halo mas ya coba boleh diulang mas tadi mati sinyalnya oh iya internetnya kurang stabil sorry silahkan jadi kita punya beberapa pemain yang emang harus dikasih taunya agak keras dengan cara dimarahin atau dengan cara lembut betul yang saya mau tanyain kalau misalnya yang kita kasih tau secara dengan keras dengan marah itu apakah gak masalah ke atletnya oke baik ataupun ke tim kan misalnya kita ngasih taunya lagi pas latihan kita ngasih taunya kan dengan marah-marah tapi dilihat juga sama atlet yang lain gitu oke baik terima kasih mas pertanyaan saya sebelum kita memutuskan untuk melakukan reaksi marah ke dia apakah kita sudah coba sebelum-sebelumnya ngomongin dia dengan baik-baik udah 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 baik-baik segala macam nah kalau memang dirasa marah itu sebagai bentuk ketegasan harus dilakukan silahkan karena somehow gak masalah asalkan boleh marah tapi tidak kasar dan menyinggung pribadi nah itu yang kita harus sadari bersama dan tidak menghina jadi marah yang baik itu adalah marah yang tidak medegradasi nilai dia sebagai manusia tapi marah sesuai dengan porsinya dia sebagai pemain yang lalai itu boleh tapi karena mungkin kita mau bikin dia ini banget terus kita itu gak boleh itu akan backfire ke kita justru kita akan dilihat sebagai pemimpin yang tidak baik di mata teman-teman yang lain tapi kalau kita menunjukkan kita ketegasan marah dan mungkin bisa dibilang gini gue tuh marah sama lu karena gue peduli sama lu gue sayang sama lu makanya gue begini makanya gue minta lu berubah teman-teman disini ngeliat lu kayak gini tolonglah nah kayak gitu jadi ada satu emosi energi perkataan yang juga dimainkan jadi boleh tuh pakai kata-kata gue tuh kayak gini peduli sama lu makanya gue kemarin kalau gak perlu gue gak ngomong sama lu gue gak gini jadi ada sebab akibat tarik kulur jadi biar dia mikir jadi gak asal sekedar marah tapi bikin marah kita tuh bikin dia mikir bikin dia tuh refleksi oh iya juga ya nah saya kadang-kadang melakukan itu beneran saya di LSPR kan saya ngajar semester ke-8 masih setingkat akhir itu gak bisa tuh dipakai metode marah yang betak-betak yang maki-maki itu gak bisa tapi saya kasih marah dengan gaya konsekuensi lu kalau gini akan begini selama ini saya udah begini tapi kamu masih begini ya saya gak akan tolong jawab kalau nanti ke depan kamu begini kira-kira kamu bisa bantu saya gak nah jadi dengan dialog yang seperti itu yang tendensius yang ibaratnya apa ya kalau di polisi itu introgatif ya itu biasanya bisa sedikit merubah karakter seseorang nah tapi kalau dirasa menurut mas itu tidak berhasil di ruang terbuka ajak dia berdua ngobrol eh gue mau ngomong deh sama lu sebenarnya lu ada masalah apa sih gue berkali-kali kayaknya udah ngomong sama lu ya dan gue sebenarnya peduli nih gue ngomong kayak gini sama lu lu bisa gak bantu gua karena lu kalau misalnya kayak gitu terus gue gak bisa bantu lu ke depan sorry kan lu tahu gue sebagai pelatih gue punya tanggung jawab gue begini begini-begini kalau lu kayak gini terus sorry gue gak bisa bantu ke depan dan gue harus ganti lu sama yang lain dan lu harus terima itu karena gue disini sebagai seorang pemimpin yang gue harus gimana caranya tim ini bisa jalan nah kayak gitu mas jadi biar dia mikir dia berefleksi dia oh iya ya oh gini oh begitu nah insya Allah coba deh oke makasih mas ya sama-sama semoga menjawab terima kasih who's next oke ada pertanyaan mas hambali mas hambali silahkan mas hambali ini mas mau tanya kita punya pemimpin bagus nih pemimpin kita bagus tapi dia suka lebih banyak gitu kayak bad mood lah kayak bad mood kita sebagai anggotanya itu kira-kira juga bingung nih kita mau ngomong apa takutnya kita salah salah lagi dia bikin dia bad mood lagi kan jadi takutnya kita salah ngomong salah jadi kita kayak sebagai anggota oke terima terima aja dulu jadi baiknya itu kita sebagai anggota itu harus bagaimana sih mas nah ini pertanyaannya adalah bad mood itu itu reaksi dia karena kalian bikin salah gak pernah bikin prestasi atau gimana atau bad mood bad moodnya dia itu karakter atau ketiga bad moodnya itu teman-teman tahu bahwa dia sedang ada masalah enggak lebih ke yang mana lebih ke yang yang bad mood itu tapi kayak gimana ya bad moodnya ya cuma kita kayak ngomongnya A tapi kita B ngelakuinnya B itu kayak langsung bad mood banget gitu kayaknya oh oke kalau misalkan karakter quote seperti itu satu sisi gini kadang-kadang entah sebagai anggota ataupun sebagai pemimpin ada dua nih kita juga harus ingat teman-teman ya ada hal yang kita bisa kontrol sama hal yang kita gak bisa kontrol nah mood itu kan sesuatu yang gak kelihatan dan fluktuatif ya itu sesuatu yang kita gak bisa kontrol sebenarnya tapi kita bisa antisipasi nah cara antisipasinya gimana kita tahu nih pemimpin kita orangnya baperan mood-moodan nah coba kita sedikit lebih effort lebih peka cari tahu misalkan nih kalau pun udah bagus ya ulang tahunnya kapan kasih surprise gue ulang tahun tiap pagi misalkan coach pak kabar semangat ya terus kirim gambar-gambar yang apresiasi dia sebagai coach bikin thank you letter saya juga kemarin sempat terharu ada beberapa kawan sahabat di rumah milenia bikin thank you letter bang tofan thank you ya selama 3 tahun ini bang tofan tuh gini-gini walaupun gini-gini tapi kita gini itu bikin saya jadi itu luar biasa nah jadi yang butuh apresiasi itu bukan anggota aja tapi saya bilang tadi tim juga butuh leader butuh apresiasi dari timnya dan percaya sama saya mas insya Allah ini bisa merubah mood dia drastis jadi kita tuh kadang-kadang sebagai anggota atif tuh harus peka juga tuh cara ngewongke bukan beda ngejilat ya kalau ngejilat itu kan konteksnya kasar banget dan konteksnya itu akan ada maunya tapi kalau misalkan ini tuh upaya untuk meluluhkan hati dengan cara yang baik dan benar ya anggap coach kita ya manusia dia punya keluarga mungkin ada masalah keuangan masalah apa segala macam tapi kan minima kita nih sebagai anak timnya dia gimana cara supaya kita kita tuh dianggap sebagai keluarga juga sama dia nah cara kita supaya dianggap keluarga sama dia bikin dia nyaman nah gimana cara bikin dia nyaman bikin dia itu sayang sama kalian nah gimana cara bikin dia sayang sama kalian kasih perhatian ya itu jalurnya kayak gitu gimana cara kasih perhatian ya kayak tadi saya bilang ya sesederhana itu ulang toang kasih ucapan kasih surprise bawain makanan ya bawain cemilan bawain minum setekali gitu eh ini dari kita patungan nih buat-buat makan atau mungkin kasih pesan-pesan thank you later kayak gitu-gitu loh mas Hamali mungkin itu remeh ya kelihatannya sama kita gak penting tapi itu powerful banget untuk membuat membuat normal suasana hati orang coba deh dilakukan oke tapi kita memang udah pernah ngelakuin itu semua tapi tetep aja kadang-kadang kita kayak ada suatu ucapan bikin dia bad mood lagi bikin bad mood lagi jadi kadang-kadang masih suka kasih terus-terusan bad moodnya masih terus-terusan tapi dia seseorang yang pemimpinannya bagus kayak gitu berarti memang mungkin itu bagian dari cara dia untuk membuat timnya terfokus tapi somehow mungkin diajak bercanda diajak ngobrol jadi curi-curi waktu informal misalkan termasuk mas Hamali juga mungkin punya peran disitu ya untuk jadi orang yang memang dia percaya gitu untuk sharing itu proses apa ya proses ini kok tiap orang itu punya ego ya tiap pelatihan itu punya tembok nah dan tembok itu hanya orang bisa melewati tembok itu dengan seizin dia nah bagaimana cara supaya orang-orang yang di tim itu bisa masuk ke wilayah dia itu takes time kedua adalah butuh izin dia bagaimana cara butuh izin dia supaya mengizinin kita ya itu tadi saya bilang bikin dia itu sama kita nyaman dulu diskusi komunikasi tiap hari ya gitu jadi itu butuh proses sih mas gak cuman sekali dua kali it takes time ya terima kasih banyak mas sama-sama gue mau nambahin sedikit karena gue berhadapan dengan banyak banget leaders yang cowok-cowok yang moodnya kadang-kadang gak bisa dikontrol ini buat gue mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat temen-temen sekalian ya kayak lo udah tau sendiri kira-kira leader apa nih yang membuat gue sebagai followernya agak sulit dan make it a lesson buat lo sendiri juga bahwa tadi udah dibahas mindful leadership ya mindful leadership itu termasuk salah satu kriterianya adalah lo juga sadar dengan diri lo sendiri gitu mindfulness itu mulai dari diri lo sendiri jadi kalau nanti if you are interested kita bisa ngadain satu sesi lagi kita ngomongin mindfulness di luar ini kita selesaiin yang ini dulu ya ini this is the next step for your leadership karena sebuah mindfulness itu semakin kesini semakin penting karena itu benteng lo kalau lo mindful itu nanti jadi benteng lo itu nanti jadi filter mental lo disaat lo berhadapan dengan leaders yang seperti itu disaat lo mungkin harus ngelit dengan aduh gue lagi banyak masalah tapi gimana nih mood gue harus gue jaga so that is a very important tool leaders-leaders yang mindful itu keliatan banget gitu dari cara mereka berkomunikasi dari cara mereka sharing dari cara mereka merhatiin lo karena when you are a mindful leader you put your ego aside dalam arti mood sejelek apapun dia akan tetap sadar mood itu mood gue lagi jelek banget nih tapi dia sadar mood itu jelek jadi dia bisa kontrol dia berkomunikasinya akan tetap dia sedangkan lo jadi mindfulness itu it's a skill that you need to develop and you need to learn which by the way ini bakal jadi catotan gue juga bakal seru kalau kita ngomongin sedikit satu sesi mindfulness setelah ini semua selesai take it as your second leadership class ya guys karena ini bakal jadi tools yang sangat berharga buat lo dimanapun as a human being as a leader apalagi as a follower mungkin lo akan bisa lebih bersabar atau gimana tapi gue pengen lo semua bisa menjadi the best that you can be leadership wise person wise dan itu semua mulai dari diri lo sendiri jadi tadi kan kita udah mulai diskusiin tuh berbagai macam leader yang lo udah lihat and you are in the process of becoming your own leader nih di provinsi masing-masing ya kan lo bakal mulai build team lo untuk siapa yang jadi coaches TIR yang akan ada di yang akan di lapangan juga selain lo sendiri gitu kan nah gini nih caranya memang banyak banyak yang harus kita laluin dan ya kata Telson bilang tadi being a leader is not always easy gitu loh disaat lo jadi follower aja lo ketemu leader kayak gitu gitu misalnya ya nah ini ada pertanyaan dari Wira langsung dari chat lo mau baca langsung Wira atau mau gue yang bacain nih oh kalau kita lagi ribut oke oke gue yang bacain ya oke disini lagi ribut siap lah pertanyaannya pakai disini aja ya jadi bagaimana sebagai seorang anggota yang melihat keputusan pemimpin yang menurut kita kurang fast sedangkan decision maker adalah dia sebagian anggota kurang setuju dengan kita itu apa yang harus dilakukan anggota yang mayoritas tidak setuju apakah berserah atau bagaimana so when your leader makes the wrong decision according to the followers oke terima kasih saya coba jawab dari perspektif dan pengalaman yang udah pernah dilalui nah terkait dengan hal ini ada berbagai situasi ini bisa ada di situasi formal sama situasi informal nah kita bicara dari situasi informal dulu kalau informal leader situasinya kayak gini itu kita sebagai seorang apa namanya anggota tim itu punya ruang untuk berdialog bahkan menjadi tokoh antagonis untuk apa namanya menyanggah ya menyanggah keputusan dia dan jadi dialog dan ini jadi bilang bahwa oke kalau memang keputusan kayak gitu kayaknya kita gak bisa ngejalanin coach karena memang gak itu kalau situasi informal dan minimal kalian speak up teman-teman itu speak up jangan pasrah nah ini beda halnya kalau di situasinya formal kayak misalkan ada istilah di komunikasi itu grup thinking ya ada kalau pemimpin ngambil keputusan itu walaupun sebagian besar orang gak setuju tapi karena memang mayoritas semua itu menyetujui ya udah akhirnya ikut aja nah ini situasinya ada di yang mana mas Mira kalau misalkan situasinya ada di misalkan di situasi olahraga apa segala macam minimal kita sebagai anggota itu sudah melakukan proses argumentasi dan speak up dan semuanya ngomong walaupun ujung-ujungnya coach itu tetap kekeh sama keputusan dia ibaratnya ke depan kalaupun dia misalkan dengan keputusannya dia benar oh berarti mungkin kita yang harus belajar sama dia mungkin kita melihat perspektif kita dari selama ini salah kita belajar dari dia tapi kalaupun ke depan yang benar adalah perspektif dari teman anggota harusnya itu jadi pembelajaran buat coachnya dan teman-teman bisa speak up bicara mungkin apa yang kita sampaikan sebelum pertandingan sepertinya bisa jadi pertimbangan coach ke depannya lebih seperti itu jadi biarkan coach itu jadi reflektif juga jadi sebenarnya yang teman-teman harus tahu bahwa memang salah satu tugas sulit sebagai seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dan tidak ada keputusan yang benar yang ada adalah keputusan yang harus dibuat saat itu jadi kalau bicara sekarang nih misalnya Pak Jokowi harus ngambil keputusan dia juga gak bisa ngambil keputusan yang benar karena memang gak ada keputusan yang benar keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil untuk mengantisipasi situasi ketika saat itu dan itu harus diambil salah atau benar itu urusan belakangan tapi tugas pemimpin adalah ngambil keputusan dan keputusan yang baik yang ideal sebenarnya keputusan yang sudah disepakati itu harusnya makanya tadi saya bilang Mas Wira tipikal kepemimpinan itu macam-macam mungkin itu dapat tipikal kepemimpinan yang komando yang satu arah yang satu arah yaudah mungkin kalau seperti itu kita coba dulu apa kata beliau dan kita akan melihat ke depan dan kita juga punya sikap dong ke depan kalau dia terus memaksakan pendapat dan pendapatnya itu gak pernah benar kita punya hak untuk I think I need to get out from this team atau mungkin teman-teman bisa ngomong ke teman-teman yang lain untuk speak up to coach-nya coach boleh gak kita bisa minta waktu kita mau dialog dong kita mau coach ngomong hati ke hati tapi please jangan marah ya kita mau ngomong coba lakukan itu karena saya beberapa kali di challenge along the way saya punya pengalaman untuk ulit beberapa tim ada tim saya yang berani juga kayak gitu dan saya respect banget dan disitulah saya ketemu yang namanya blind spot saya oh ternyata yang selama ini saya lihat itu ada satu kekurangan yang saya itu gak perhatikan dan itu yang dilihat sama tim saya nah itulah mungkin tugas mas Kira dan teman-teman untuk membantu menemukan blind spot-nya coach-nya mas Kira mudah-mudahan menjawab ya terima kasih udah ii semuanya udah tunggu ada yang belum udah semuanya nih berarti ya wah seru nih mantep ya kayaknya kita harus ini direkam kan ya iya gue dijanjiin direkam nanti gue share ke semuanya karena kebetulan tadi Yuyun gak bisa join di tengah-tengah katanya kuotanya abis karena dia sekarang lagi di di daerah banget maksudnya dia katanya lagi di santren jadi she's very limited oke situasinya formal dan namanya oke so oke kalau udah gak ada pertanyaan lagi ya udah semua gue unmute semua ya coba lagi berisik masih disana gak kita saling follow di instagram di instagramku coba boleh di screen share lagi bang bang mau nanya dong bang boleh 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 silahkan coba yang lain tadi David ya silahkan gue nanya pribadi lu nih enggak enggak lu pernah pernah dapetin partner selalu sebagai leader yang arogan gak sih gue gak ngomong apa-apa ya lu cerita sendiri sana gue cuma nanya ya udah ngomong gue teman-teman teman-teman gue oke ada 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 terus gue berantem abis itu clear maksudnya berantem gini loh gue berargumentasi gue tuh tipikalnya kalau gue merasa posisi gue tidak dalam kondisi yang gue diperlakukan sebagai seorang manusia yang baik manusia lah gitu porsi yang adil gue akan berontak dan gue ketika orangnya ngomong langsung gitu straight to the point masalah dia gak suka itu urusan belakangan yang pasti gue merasa hak gue untuk berbicara dan mendapatkan hak gue kembali itu gue lakukan itu kita kita berantem tapi berantem itu debat ya bukan yang fisik abis itu ya abis itu kita temenan lagi sekarang walaupun jalannya beda gitu tapi kita menuju ke arah yang sama tapi kita beda mobil ibaratnya gitu gak satu mobil lagi dan itu disebagian dari perjalanan gue sih banyak banyak kayaknya gue tuh kemarin sharing ini di instagram gue tips kolaborasi salah satunya adalah lu jangan sampai salah pilih partner kolaborasi yang satu mau nyari duit mau nyari populer mau terkenal yang satu tuh bener-bener misi kemanusiaan sama volunteering yang gak akan ketemu lah gitu nah jadi dan itu harus diomongin dari awal nah masalahnya adalah disaat partnernya ditetapkan sama yang di atas gitu kan itu jadi lebih banyak challenge lagi emang berarti harus bener-bener secara personal itu harus bener-bener ini banget ya iya jadi gini gue tadi gue nambahin karin ya kalau ngomongin apa namanya kalau ngomongin mindful itu gokil banget kalau itu pentingnya misalkan gini ini bahasa sederhananya jadi gue gak akan ngizinin orang lain itu bikin gue nangis kalau gue gak ngizinin diri gue buat nangis gue gak akan ngizinin orang lain bikin gue marah kalau orang kalau gue gak mengizinkan diri gue buat marah jadi kontrolnya tuh di kita kita tuh gak gampang emosi kita tuh dicolek sama orang tuh gak gampang nah itu posisi mindful sadar gitu kita tuh orangnya gak gampangan untuk dimainin emosinya sama situasi sama orang-orang sekitar kita atau sama keadaan nah ketika teman-teman sudah berhasil di fase seperti itu teman-teman itu udah menang sebenarnya karena apa ya bebas dari perdebatan hoax tidak hoax politik tidak politik jadi mindful tuh berada senantiasa berada sabar damai tenang tidak terjebak dalam perdebatan di luar kanan kiri nah itu itu posisi mindful juga jadi saya praktekin ini dan memang lebih tenang sih ya lebih tenang gitu karena kita tidak terjebak dalam urusan orang lain ini gak kata kunci ya tidak terjebak energi kita dalam drama-drama yang gak penting drama jadi kita harus memposisikan energi kita itu di porsi yang tepat karena energi kita tuh 100% dan 100% itu kalau bisa 75%nya kita alokasikan ke hal-hal yang baik jangan ke hal-hal yang memang justru bikin kita drain kita punya energi jadi gitu Fit mudah-mudahan menjawab siap oke ya berarti kita harus memanfaatkan energi kita sebaik mungkin eh cakep tenang nanti kalau gitu ini jadi notes gue ya ini jadi notes gue untuk jadi tetap pembahasan ini seru loh kan pelan-pelan Fit pelan-pelan ini 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 bakal jadi notes gue buat pembahasan berikutnya selain ini selesai nanti kita akan khusus mungkin bikin leadership session karena gue melihat kita semua perlu dan lo semua dalam dalam masa-masa yang akan banyak melalui hal-hal yang mungkin gak you know yang gak menyenangkan gitu lo berhadapan dengan yang lebih tua gak menyenangkan lo berhadapan dengan atasan yang gak menyenangkan tapi at least kalau lo udah dikasih benteng ini gue berharap lo juga bisa turunin ke junior-junior lo nanti bahwa sosok leadership yang enak yang kooperatif tuh seperti ini that's a whole point of our webinar session thank you so much loh semuanya eh Lydia sama Imron coba nyalain kamera dulu kita mau screenshot buat sangat padat dan berisik-isik kali ini iya dong pasti there's a reason kenapa aku undang Taufan untuk ngelakuin TV ini karena you have to hear it from the expert gak ada gunanya kalau gue terus yang ngomong lo pasti bosen gue ngomong terus anyway jadi ya PR kita nyambung di Instagram PR temen-temen hari ini ya dicatat nanti gue akan tulis di Whatsapp tolong list list tiga hal yang paling lo dapet yang pokoknya tiga poin yang lo dapet dari hari ini dan tulis di bawah ceritain di bawah di setiap poinnya menurut lo relasi ke lo nya gimana apakah itu sesuatu yang lo masih perlu kembangin dan kira-kira lo mau kembangin gimana lagi atau ya nanti gue forward ke lo ya jadi mikir kumpulin ya tiga poin dan di setiap poin itu lo ceritain kayak kemarin self-reflection guys I need to know by the way terima kasih ya PR yang kemarin udah dianggap serius dan diperjain kumpulinnya kambes nih kak kumpulinnya selasa doang selasa sesi kita mohon dilihat jadwalnya ya teman-teman selasa sesi kita berikutnya jam 3 sore eh sorry 3.30 oke nanti gue mau ngundang bang Tovan ah ulang tahun gue bisa aja ulang tahun beberapa ya lu Pit ntar gini aja ntar kalo misalnya kita udah bisa keluar rumah semuanya ntar on the field David ini juga salah satu wasit di Indonesia jadi dia juga sering mengolasi di Jakarta jadi kalo kita liganya jadi kalo kita udah mulai aktif lagi nanti lo bener ya main-main kelapakan sekarang kan lo kenalnya gak cuma dengan gue doang oke yuk semuanya